Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita ketemu dengan mata kuliah Aika II. Dan kemarin kalian sudah bicara dengan Pak Agus berdiskusi tentang macam-macam ahlak. Nah, hari ini kita akan bicara tentang ahlak dalam keluarga. Kalau kita bicara soal ahlak, Anda tidak tahu kalau itu ada hudi pekerti yang baik. Nah, bagaimana kita sebaiknya berhudi pekerti atau bertingkah laku dalam keluarga itu supaya kita digolongkan pada orang yang berahlak mulia. Atau kita mempunyai kelakuan yang baik terhadap keluarga. Nah, keluarga itu kan kita tahu terdiri dari orang tua, yaitu suami istri, atau bapak ibu, kemudian anak-anak, dan juga orang yang ada di sekitar situ. Mungkin ada yang sudah menikah, berarti dia punya kewajiban bagaimana terhadap mertuanya. Kemudian juga bagi orang tuanya, bagaimana kelakuannya atau timkah lakunya yang baik terhadap menantunya. Nah, kita mulai dengan kewajiban anak terhadap orang tua. Sebagai anak, tentunya kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dalam arti melaksanakan tugas yang diberikan kepada kalian sebagai anak, karena kedua orang tua ini adalah orang yang menjadikan kalian ada di dunia ini. Terutama kepada ibu. Nah, kewajiban terhadap orang tua ini, jadi kalian sebagai anak, itu punya tugas sebagaimana yang dikirmankan Allah dalam surat Luqman ayat 14. Yang artinya, dan ingatlah, Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu dan hanya kepadakulah kembalin. Ini artinya apa? Perintah Allah kepada anak-anak terhadap orang tua, terutama ibu. Tadi Allah dikatakan bahwa ibu itu yang telah melahirkan. Kalau kalian tahu bagaimana sakitnya ibu melahirkan itu, makanya Allah muliakan ibunya. Tiga kali lipat daripada kepada ayah. Kenapa? Karena ibu ketika mengandung, ibu sudah harus menjaga kalian janin itu di dalam rahimnya. Itu sudah harus dijaga. Cara menjaganya, bayangkan dengan makan yang bergizi, kemudian dia tidak bisa berkata yang tidak baik, karena perkataan ibu itu akan berpengaruh pada rahimnya, pada janinnya. Walaupun dia masih di dalam rahim, tapi dia juga akan terpengaruh dengan kata-kata atau tingkah laku ibunya. Kenapa orang hamil itu dijaga, jangan sampai begin, jangan sampai begitu. Karena apa? Akan berpengaruh pada janinnya. Dan ketika janin itu dipengaruhi oleh psikologis ibu, dia akan menciptakan akhlak yang mulia atau yang tidak baik, tetap ibunya yang menentukan. Sebab itu perlu kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nah, kemudian kepada bapak, karena dia adalah pencara nafkah, dengan yang menghidupi keluarga, menjadi imam dalam keluarga, kita harus dengar-dengaran kepada bapak. Bagaimana seorang bapak harus menjadi contoh kepada anaknya? Tentunya ada juga aturannya, tapi kalian sebagai anak-anak harus tahu dulu apa kewajiban kalian sebagai anak. Jadi dengar-dengaran kepada orang tua, apapun yang dikatakan, kecuali untuk dia melakukan sekutu kepada Allah, kemudian menyuruh kalian untuk berbuat hal-hal yang maksiat, nah itu boleh kita tidak mendengarkan perintah itu. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa, tadi dikatakan bahwa keadaan lemah yang bertambah lemah, keadaan ibu itu akan menjadi dosa kita kalau kita melawannya. Kalau kepada orang tua kita juga dikatakan, wala ta'kullahu ma'ufin, jangan sampai berkata uf, atau apalagi membentak, itu dosanya tidak akan terampuni. Allah, karena ibu itu orang yang sangat dimuliakan. Nah, kemudian secara kembali-balik orang tua juga punya tugas kepada anaknya. Jadi bukan kita hanya, kita saja yang harus mendengarkan orang tua, tetapi orang tua pun harus menjaga tabiatnya, menjaga kelakuannya, supaya dia menjadi betul-betul didengar oleh anaknya dan bisa menjadi panutan. sehingga Allah pun berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, yang artinya, Artinya, dan ketahui lah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Berarti kepada orang tua pun dipesan bahwa anak-anak ini adalah harta kita. Harta orang tua, tetapi itu merupakan cobaan. Kenapa dikatakan cobaan? Karena orang tua itu ketika dia mendidik anaknya, dia harus punya keyakinan bahwa anak-anak itu adalah cobaan dua. Orang tua tidak boleh terlalu ketat, terlalu menekan anak, tetapi juga tidak boleh terlalu membebaskannya. Jadi antara keduanya. Nah inilah yang sebenarnya tugas berat bagi orang tua. Kenapa? Karena dia terlalu sayang, adakanya terlalu dimanja, mau membicarakan yang tidak baik pun, yang mengatakan, mau menegur dan sebagainya itu dia merasa tidak enak. Dia merasa kasihan dan sebagainya. Dan ini membuat orang tua, adakanya jadi salah juga mendidik. Karena dia terlalu sayang kepada anaknya. Nah, makanya diingatkan bahwa anak ini adalah cobaan. Dia memang merupakan kebanggaan dan juga kesayangan mereka. Dan sayangan orang tua. Tetapi orang tua pun harus ingat bahwa ini menjadi cobaan itu artinya baik dan buruknya anak ini di tangan orang tua. Memang sekolah, lingkungan, dan sebagainya itu mempengaruhi. Tetapi orang tua adalah pembentuk utama karakter anak. Nah, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan pada surat Al-Qurqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, Ini Allah mengingatkan bahwa mereka dulu memohonkan ingin punya anak. Jadi dia harus bertanggung jawab bagaimana mendidik anak-anaknya nanti. Oleh sebab itu, orang tua diingatkan bahwa mereka sudah diberikan karunia anak. Kemudian sebagai penyenang hati. Artinya ketika lahir itu anak kan pasti ibu manapun pasti akan senang anaknya lahir. Begitu juga ayahnya. Dia akan gendong dan sebagainya. Dimanjakan. Tapi diingatkan bahwa dulu, tadi dikatakan ini cobaan. Dulu kamu bermohon untuk mendapatkan anak. Nah, ketika sudah dapat anak, kau harus jaga. Ini tadi merupakan cobaan. Sehingga disuruh berdoa agar istri dan anaknya itu menjadi keturunan yang baik. Dan menyenangkan hati. Sehingga dia pun harus jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya seorang ayah bertanggung jawab kepada anaknya dan juga kepada istrinya agar keluarga itu terhindar dari api neraka. Nah, coba kalian lihat seperti apa kalian di rumah. Apakah sudah melakukan hal-hal seperti itu? Makanya dalam hal Islam dan kemuhammadiyahan, disini kita diajarkan bagaimana bertindak tanduk yang baik. Sehingga sebagai anak tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Andaikan dia mendengarkan orang tuanya. Begitupun orang tuanya harus mengingat bahwa mereka mendapatkan putra-putri yang cantik dan ganteng itu adalah rahmat dan harus bertanggung jawab bagaimana mendidiknya. Mendidik tidak hanya saja memberi makan, memberi kesehatan, tetapi juga membentuk karakter yang ada pada anak. Berikutnya, di dalam keluarga ada suami. Bagaimana seorang ibu atau seorang istri bertanggung jawab pada suami. Di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya ada di dalam rumah tangga yang istrinya mungkin lebih cantik dari suami. Lebih cantik, lebih punya derajat yang lebih tinggi. Misalnya di kelas sosial, dia bekerja dan mendapat gaji yang lebih tinggi daripada suaminya. Ini tetap harus kita ingat bahwa suami tetap menjadi imam dalam keluarga. Kita tidak boleh melebihi, baik dalam berkata-kata ataupun dalam bertingkah laku sehingga membuat suami tersinduk. Lebih dalam hal kata-kata, ini biasanya perempuan tidak bisa mengeram, karena memang perempuan itu jauh lebih bisa berproduksi atau memproduksi kata-kata daripada wakil-wakil. Kalau di dalam satu hari itu, perempuan bisa memproduksi kata-kata, dia bisa menyusun kata-kata itu hingga 20 ribu kata, laki-laki hanya punya kemampuan paling banyak 7 ribu kata. Bayangkan berapa kali lipat. Itu bisa digunakan biasanya oleh istri yang kurang menghargai suami, adakannya suami baru bicara satu kata, dia bisa, nah ini membuat kita tidak baik, perempuan. Jadi perlu dijaga, dan juga ini diingatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. dan berikutnya seperti ini. A'udzubillah minah syaitan wajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ankholakolakum min anfusihim azwajan. Ditaskunu ilaiha wa ja'ala baynakum mawadda. Wa ja'ala baynakum mawadda tawwarohmah. Inna fi dharikala ayatil likawmi yatafakkarun. Artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, iyalah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Saya mulai dari akhirnya, kaum yang berpikir. Jadi kalau kita termasuk pada kaum yang berpikir, yang artinya punya pikiran, punya daya nalar, itu kita harus tahu, kita harus sadari bahwa sebagai seorang istri itu punya tugas yang tidak boleh tidak kita harus lakukan. Dan ini punya dasar kasih sayang. Kasih sayang itu memang diciptakan Allah kepada kita, dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana caranya adalah merasa kasih dan sayang itu dengan cara memberikan perhatian kepada pasangan, kepada suami. Nah, yang perlu diperhatikan pada mahasiswa adalah bagaimana mencari bahan atau modal untuk nantinya kalau kalian akan bersuami. Seorang perempuan sebaiknya dia bisa masak. Kenapa? Karena ketika kita masak, kita pakai cinta di dalamnya. Kasih dan sayang yang dianugerahkan oleh Allah itu kita berikan kepada orang lain dengan cara bagaimana cara kita memasak, bagaimana cara kita bicara, bagaimana kita bertingkah laku, sehingga membuat orang itu tertarik kepada kita. Tertarik bukan berarti semua orang terus kita buat seperti itu, karena nanti kalau sudah seperti itu, kita akan jadi pelakor lagi. Nah, itu yang perlu kita jaga. Sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan yang karena memang perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, sehingga dia akan mengganggu orang lain. Nah, tadi dikatakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kenapa dikatakan jenismu sendiri? Artinya se-level. Juga sebagai manusia, karena orang yang berkelakuan baik, pasti akan mendapatkan istri yang baik. Nah, bagaimana caranya menjaga itu adalah kita lihat ketika bergaul, kita lihat dia bergaul dengan siapa. Nah, teman dekatnya adalah cerminan bagi dia, itulah sifat yang dia miliki. Oleh sebab itu, dia katakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, kalau orang jahat pasti dapatnya nanti juga perempuan yang tidak baik. Kenapa? Dia melihatnya dari sisi yang bagaimana dia berpikir. Ketika itu, rasa kasih sayang yang perlu kita harapkan dari pasangan kita. Oleh sebab itu, bagi kalian perempuan-perempuan, pilihlah orang yang mencintai kalian. Jangan yang kalian cintai. Karena apa? Yang kita cintai belum tentu mencintai kita. Kalau laki-laki sudah mencintai kita, pasti akan jaga semua hal-hal yang baik. Sehingga dia tidak akan melukai kita. Dia tidak akan menghina. Apalagi, kemudian dia juga tidak akan menyakitkan hati kita. Karena kita sendiri bisa berbuat baik kepada dia. Oleh sebab itu, perempuan jagalah tingkah laku itu, sehingga kita dapat berbuat baik, dan orang pun atau laki-laki pun bisa melihat kelakuan baik kita itu. Sekarang kebalikannya, tadi kalau istri kepada suami, sekarang ahlak kepada istri. Bagaimana sebaiknya laki-laki itu memperlakukan perempuan. Nah ini agak banyak tugasnya sebenarnya. Tetapi banyak diantara laki-laki yang tidak tahu seperti apa sebaiknya dia memperlakukan perempuan. Ini bukan cerita saya, tetapi juga diafirmankan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Alhamdulillah minyasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhaladzina amanu la yahillu lakum antarithunan nisa'a karhan. Wala ta'luduhunna rittadhabu biba'di ma'ataytumuhunna illa ya'atina bifahishatan. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinatin wa'ashiruhunna bilma'ruf wa'inkarihtumuhunna fu'asah antakrohu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan kathir yang artinya hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali apa yang telah kamu berikan terkecuali bila mereka secara berbuat hal yang keji dengan nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersama mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ini ditujukan kepada suami-suami agar suami yang beriman karena dikatakan hai orang-orang yang beriman kalau Allah sudah mengatakan hai orang-orang yang beriman itu berarti memang sudah pilihan ini ditujukan kepada orang yang terpilih yaitu orang-orang yang beriman dikatakan bahwa tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa artinya tidak boleh memaksakan kehendak kepada perempuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan biasanya kan orang pacaran begitu ya begitu juga dalam suami istri dan keluarga kalau suami yang sudah memberikan sesuatu kemudian mungkin ada kertengkaran dan sebagainya dia ingin mengambil yang telah diberikan itu tidak boleh kecuali dikatakan disini kecuali bila mereka melakukan hal yang keji pekerjaan yang keji seperti sekarang kan ada perempuan-perempuan yang selingkuh nah kedapatan dia selingkuh boleh suami itu akan mengambil haknya yang telah diberikan walaupun telah diberikan dia bisa ambil lagi apabila dia berbuat perbuatan keji yang nyata yang nyata ya yang sudah terbukti bahwa dia berbuat tidak baik nah dan Allah juga mengingatkan bahwa bergaulah kamu dengan mereka secara patut artinya jangan dianggap juga perempuan itu rendah perempuan itu ya tempatnya di belakang saja laki-laki yang selalu maju hanya yang tidak boleh makanya diperlakukan secara patut karena perempuan dalam keluarga itu suami istri perempuan punya kedudukan yang sama dengan laki-laki hanya saja memang kita harus berbagi job perempuan memang biasanya dia ditempatkan di rumah itu karena dia tadi itu pekerjaan memasak dapur dan sebagainya tetapi bukan berarti perempuan itu harus di bawah laki-laki terus setiap perempuan yang bisa membuktikan bahwa dia mampu bekerja dia mampu tampil di depan umum dia bisa punya pendidikan yang tinggi tentunya ini perlu diperhatikan perlu diperhitungkan nah itu tadi dikatakan bergaulah kamu dengan mereka secara patut kemudian jika kamu tidak menyukainya tidak menyukai perempuan itu maka bersabarlah kalau masih pacaran mungkin begitu dia tidak suka dia akan cari yang lain-lain tetapi kalau surah suami istri bersabarlah Allah katakan karena apa? belum tentu apa yang dia tidak sukai itu memang betul-betul tidak baik tetapi dikatakan disini bahwa mungkin hal yang kamu tidak sukai itu justru ada kebaikan yang di mata Allah dia merupakan kebaikan yang banyak bukan cuma sedikit jadi mungkin ih bikin binci itu istri begitu padahal tidak tahu dia berbuat begitu itu ada di balik biasanya istri kan tidak banyak bicara dia tidak mau mengungkapkan apa yang di dalam hati ini dia berbuat saja yang apa yang dia ingin lakukan nah itu yang biasanya oleh suami dikatakan ya kita tidak suka dia karena begini kalau sudah begitu tentunya komunikasi dalam keluarga sangat penting satu hal lagi tugas ketika kalian sudah menikah kita punya mertua dalam agama itu pun diatur bagaimana seorang istri ataupun suami terhadap mertuanya dikatakan dalam surat at-talak ayat 6 jadi dikatakan itu tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal tidak boleh istri disini suamin dimana harus satu tempat tinggal saya ulangi yang artinya kita ditempatkanlah mereka para istri itu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusupkan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya artinya Allah memberikan keringanan kepada perempuan kalau dia dicerai oleh suaminya kemudian dalam keadaan hamil dia masih berhak menerima nafkah dari suaminya sampai dia melahirkan nah setelah melahirkan karena dia belum bisa pisah sama bayinya walaupun sudah pisah sama suaminya tapi dia masih harus menyusui anaknya maka laki-laki yang mantan suaminya tadi masih punya kewajiban untuk memberi nafkah kalau dia menyusui anaknya kan sudah bukan 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 anak mereka lagi tetapi tinggal satu nah itu sebabnya perempuan tadi yang karena masih menyusui dia harus diberikan upah karena dia berbuat untuk anak dari suaminya nah kemudian tapi semuanya tetap diperintahkan untuk dibicarakan secara musawarah mufakat dengan baik nah kalau orang-orang yang berkelakuan baik tentunya dia akan mengerti bahwa istrinya masih lemah istrinya masih harus menyusui tentunya dia tidak akan menceraikan istri dalam keadaan hamil ataupun menyusui nah andaikan dia tidak mampu atau dia tidak mau dia boleh menyusukan anaknya kepada orang lain dan itu sudah tanggung jawab suaminya untuk membayar si perempuan yang menyusui dan sebagainya mungkin sampai disedulkan sebaliknya masih ada satu lagi untuk menantu tapi karena kalian belum menikah saya pikir nanti saja kalian bisa pelajari dengan baik di tempat-tempat yang lain nah karena kita dibatas oleh waktu dalam pertemuan seperti ini dalam ya mudah-mudahan saja kita akan minggu depan sudah tidak daring lagi tapi kita bisa tersatap muka kita masih bisa membicarakannya dengan baik dengan langsung jadi kalian boleh bertanya dan sebagainya untuk sekarang pertanyaan boleh disimpan dulu atau kalian catat dan boleh kalian menyampaikannya lewat whatsapp atau email saya boleh sampai jumpa kita minggu depan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati